Masya Allah, Allah wabarakatuh, tapi ini bukan perbuatan syirik atau dan yang lain sebagainya ini karena Allah wabarakatuh, Allah wabarakatuh, ya Allah wabarakatuh kali ini saya mau update situasi di Masjid Nabawi, bagian dalam dan bagian luar ya, setelah pelaksanaan sholat subuh disini saya ditemani sama Bang Tommy al-Barakat, Assalamualaikum Mas Bro Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini tumben pakai masker nih, ada apa ini? pilek ini, kebanyakan itu kurang tidur kurang tidur, kurang istirahat ya insya Allah mudah-mudahan cepat pulih, cepat sehat, walaafiat nah ini sahabat Al-Bahar, kita lihat beberapa menit setelah pelaksanaan sholat subuh di Masjid Nabawi ini yang terjadi nih, Masya Allah jemaah ada kembali, pada tidur tuh bro lihat tuh ada sebagian banyak, sebagian besar jemaah keluar dari Masjid Nabawi tapi disini tidak ada yang melaksanakan sholat sunnah ya setelah sholat subuh, jadi sebagian besar langsung keluar dan sebagian jemaah juga ada yang lanjut ketikap, tidur, dan... bahkan ada yang masih berdoa, ngaji dan yang lain sebagainya ya Masya Allah, Sebarak Allah, kita sekarang ke sebelah sini bro mana coba lewat ini aja nih karena kedepan ini pintunya belum dibuka ya, jadi kita terpaksa harus ke sebelah sini nih sambil lihat situasi dan kondisinya lihat tuh, Masya Allah Sebarak Allah Situasi di dalam Masjid Nabawi memang sangat-sangat menakjubkan sahabat El Bahari ya terkhusus setelah sholat subuh ini yang membuat kita sedikit terkejut nih yang melanjutkan tidur ya bro, itu yang tidur selimutnya pakai ikhrom kayak yang ini yang meninggal tapi saya merasa perbedaan di Madinah sama di Mekah itu di Madinah itu lebih tenang tapi tidak, merasa tidak terbiasa-biasa untuk buru-buru keluar Masjid-Masjid ya tidak terlalu riwuh di Mekah gitu ya iya rasanya riwuh banget gitu buru-buru banget jemaah keluar ya petugasnya juga suaranya keras-keras gitu ya petugasnya juga setelah sholat itu, setelah sholat langsung disuruh keluar gitu disini enggak disini enggak jadi terasa lebih santai gitu ya meskipun kita lihat disini tuh berdesak-desakan, macet seperti ini tapi dalam keadaan santai semuanya ya bro ya tuh ini kalau di mukanya ah haji 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 kalau disini tuh santai tuh ya Masjid Allah SWT jadi meskipun sekali lagi ya saya sampaikan lalu lagi saya sampaikan kalaupun berdesak-desakan seperti ini tapi tidak terasa gerak gitu ya terasa gerak gitu ya santai Masya Allah lihat ya maaf digeludak sih sahabat-sahabat kita keluar lewat pintu 5 nih keluar lewat pintu 5 di sini di sini tuh santai di sini tuh santai saya merasakan di sini Kita disini tidak tahu banyak Yang jelas yang kita rasakan saat ini Begitu ya Lihat petugasnya juga santai Bahasanya pelat Dan jemaahnya juga lebih nurut Tergantung Pengurusnya Jadi lebih santai Ikut-ikutan Lihat tuh besak-besakannya Masya Allah Ini pintu kubak namanya Kubak Pasti disini Ketika mau keluar Sahabat Al-Fahar dikejutkan Dengan Dengan Ini nih Perbuatan jemaah yang Nepuk-nepuk tembok seperti ini Ya Nepuk-nepuk tembok seperti ini Ini salah satu perbuatan yang Kadang-kadang membuat petugas geram ya Masya Allah Tapi ini bukan perbuatan syirik atau dan yang lain sebagainya Disini karena Oh 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 abel ya Allah ya Allah ya Allah 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 itu tahu enggak berapa itu kenapa tepuk tepuk itu kenapa itu salah satu tempat yang mustajab jadi kita jadi jemaah tapi memang enggak disunahkan enggak diharuskan cuman ngambil keberkahan begitu ya tuh lihat kita sekarang sudah sampai di luar dan maka Allah seperti ini situasi dan kondisinya jemaah semakin rame semakin membelu dah sebentar sebentar kita mau pakai sendal dulu ya mau pakai sendal dulu sebentar ya Allah riwuh banget tadi bro bagaimana komentar ente tadi ketika jemaah semua ngambil apa namanya nepuk-nepuk atas ini atas pintu iya kan rasanya saya melihat selain di Mekah jemaah pada pegang-pegang itu pada pegang-pegang pintu seperti itu iya dan itu perlu sahabat Elbahar ketahui itu salah satu perbuatan yang dilakukan oleh jemaah itu kadang-kadang membuat jemaah geram karena macet kalau lagi santai sih gak apa-apa sih karena itu ngambil keberkahan dari tempat dari itu tempat yang ada sejarahnya itu luar biasa ini namanya gue sahabat Elbahar kalau mau lewat sana get kubak get number 5 ya itu jarang dibuka selain di wangku seperti sholat mungkin ya kalau kredit seperti ini baru dibuka makanya kesempatan buat kita kesempatan buat jemaah yang lain masuk atau keluar lewat pintu itu sambil nepuk itu kata ini sih kata kiai bro kalau kita nepuk itu insyaallah doa kita hajat kita segera Allah kabul begitu makanya mudah-mudahan doa kita juga segera terkabul ya doa sahabat Elbahar semua ini nah sekarang kita sudah sampai di luar sekali lagi tepat sekali di samping sebelah kanan makam nabi itu Masya Allah Tabarakallah Salatu Assalamualaika Ya Rasulullah Warahmatullahi Wabarakatuh Salatu Assalamualaika Ya Habibullah Warahmatullahi Wabarakatuh Semakin kita kesini semakin macet jemaah itu Ya Allah macet banget karena jemaah ini mau pada ziarah ke makam nabi ya sehingga seperti ini situasinya yang biasa sehingga tersingaman berpung euleh dan hal alam dan tentu saja saya bersama Bang Tommy Al-Barakat disini tidak pernah sedikitpun lupa untuk selalu mendoakan sahabat El-Bahar yang selalu setia nyimak video-video kita video El-Bahar video ya Tommy Al-Barakat mudah-mudahan sehat selalu berkah rizkinya berkah umurnya berkah dari segala hal apapun dan yang paling penting mudah-mudahan rizkinya dilimpah ruangan bisa datang ke Mekah bisa datang ke Madinah Ya Rabbal Alam Sekarang kita saatnya lihat kembali bagaimana situasi di depan makam Nabi ketika beberapa menit setelah sholat subuh Masya Allah sabar Allah lihat jemaah semakin berdatangan ini berduyun-duyun belum Oh yang ini belum enggak dibuka ini enggak dibuka ini tertutup dari awal nanti ini eh Oh yang enggak dibuka ya yang lain udah dibuka kan Masya Allah Masya Allah lihat situasi jemaah yang akan ziarah melewati makam Nabi ya ke sebelah sana lewat pintu babu sorry tangan kiri lewat pintu babu salam nomor satu ini dari sini nih lurus kesini belok lagi ke sana jadi tertata rapih gitu Masya Allah coba biar sahabat al-bahar tidak penasaran kita jalan lumayan sebentar sebelah depan sana ya udah lama kita nggak update situasi di Madinah ya Sekarang Alhamdulillah kembali kita Allah izinkan sampai di depan makam Nabi Allah akbar semoga doa kita hajat kita segera Allah kabur Amin Ya Rabbal Alamin iya macet banget ini akses banyak yang ditutup jemaah jiarah dari sebelah sini aja nih dari jauh ditutup tuh dilonggarkan di depan kemana keraudah bukan di depan sana ini ini mau ziarah mau lewat makam Nabi aja ngeliat nanti kesini kan lurus kesini terus nanti diputirin lagi kesini masuk lewat pintu nomor satu gitu kalau keraudah beda lagi masuknya dari sana tuh dari sini antri masuk bab Nisa sebelah sana tapi kalau pagi seperti sekarang nih waktunya untuk ibu-ibu kalau bapak-bapak eh eh dari jam 10 nanti 10 sampai jam sampai zuhur abis zuhur juga masih masih bapak-bapak gitu terus ibu-ibu dari dalam sekarang mah udah bisa dari sini tapi nanti belum sekarang belum dari sini juga kalau sekarang habis sholat subuh itu bak masih dari dalam harus antri sebelum subuh dari dalam tapi ini sebentar lagi dari sini bisa dari sini makanya ini kan lagi pada nunggu-nunggu dibuka itu ada jemaah yang nanya mau ikutan keraudah subhanallah sahabat al-bahar masuk keraudah sekarang memang masih ada pelaturan yang sangat berlaku ya karena penuh banget jemaah anda seperti ini semoga doa kita hajar kita segera Allah kabul dan baiklah sahabat al-bahar eh berhubung kita sekarang mau persiapan aktivitas jadi mungkin segitu aja dulu ya untuk sedia ringan kita terima kasih ya saya bersama kami al-barakat jangan lupa makhluk channel kami al-barakat like comment dan subscribe kita berdua disini pamitkan berdiri sampai tiba-tiba di video berikutnya selamat malik semoga berhubungan selamat malik semoga berhubungan bye bye